Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go my brother-brotherku. Amerika larang anak pakai kostum Squid Game saat Halloween. Amerika Serikat AS jadi negara yang melarang penggunaan kostum Squid Game bagi anak-anak sekolah dasar SD. Kendati begitu. Mengapa demikian? Seperti dikutip detikainet dari The Guardian, Minggu tanggal 31 Oktober 2021, bahwa sekolah telah memperingatkan orang tua agar tidak mengizinkan anak-anak mengenakan pakaian yang terinspirasi dari serial Netflix. Di mana terdapat kekerasan yang ditampilkan dalam pertunjukannya. Diketahui bahwa setidaknya ada 3 SD yang menggaungkan hal ini, yaitu SD Motrod, Anders Roth, dan Fayetteville. Tiga sekolah dasar SD, di New York, AS, melarang siswanya memakai kostum Squid Game untuk perayaan Halloween. Alasannya karena serial populer di Netflix itu penuh dengan adegan kekerasan. Mereka melarang para muridnya mengenakan kostum tersebut karena ada unsur kekerasan dalam serial besutan Korea Selatan itu. Terlebih, kostum Squid Game berada di pencarian teratas saat ini. Dalam sebuah catatan kepada para wali, sekolah telah memperhatikan siswa bermain game, yang meniru beberapa konsep dari Squid Game saat istirahat. Inspektur Distrik Dr. Craig Jetis, pengawas sekolah Fayetteville Manlius, mengeluarkan pedoman. Bahwa sekolah melarang barang-barang atau mainan yang berbentuk senjata, seperti pedang atau senjata api. Selain itu, kostum juga tidak boleh terlalu berdarah atau menakutkan. Karena kekhawatiran potensi tindak kekerasan dari permainan yang terjadi, tidak pantas untuk memainkannya saat istirahat. Kostum Halloween dari film tersebut tidak memenuhi pedoman sekolah kami, karena potensi pesan kekerasan. Tulis Tis Kepala sekolah ingin memastikan, agar para keluarga sadar betul, bahwa hal ini tidak pantas bagi siswa untuk mengenakan kostum Halloween dari film tersebut. Mengingat, serial Netflix tersebut lebih ditujukan untuk para penonton dewasa. Menurut penelitian, bahwa kostum Squid Game sudah menjadi salah satu yang paling banyak diposting di Instagram pada tahun ini. Bahkan produsen sepatu ternama, yakni fans, mengalami lonjakan pendapatan, setelah membuat slip-on putih yang mirip seperti pemain di dalam film. Tidak mengherankan hal ini terjadi, mengingat kepopuleran Squid Game sungguh besar. Bahkan mereka masuk dua nominasi di Gotham Independent Film Award 2021. Serial original Netflix tersebut berkontribusi dalam kategori Breatro Series, long format lebih dari 40 menit. Lalu kategori aktor, dengan membawa Li Jung Jae, bersaing dengan para aktor lain di Outstanding Performance in a New Series. Bagi yang belum menonton, buruan, menyesal kalau tidak nonton. Permainan yang ditampilkan memang biasa saja. Tapi adegan film ini dipenuhi adegan kekerasan, darah dan tidak cocok untuk anak-anak.